Sementara itu harga jual telur tak kunjung membaik sejak 3 bulan lalu hingga kini membuat peternak ayam dan petelur di Kabupaten Bojonegoro resah. Kondisi tersebut diperparah dengan terus meningkatnya harga pakan ayam. Keresahan tersebut dirasakan para peternak ayam dan petelur di desa Simbatan Kecamatan Kador Bojonegoro. Harga jual telur ayam di tingkat kandang saat ini masih berada di kisaran 16.500 rupiah per kilogram. Peternak mengaku mendapat untung jika harga jual telur mencapai 19.000 rupiah per kilogram. Kondisi itu membuat para peternak berugi hingga jutaan rupiah. Selain itu peternak juga didera atas mahalnya harga pakan ayam yang mencapai 5.600 rupiah per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya harga pakan hanya di kisaran 5.000 rupiah saja. Para peternak ayam, petelur berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga mereka dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar. Sementara untuk peternak telur ini agak berugi mas, soalnya makanannya mahal, apalagi jagungnya seperti ini harganya, sedangkan telur sangat murah sekali. Sekarang berapa harganya pak? Harga telur pengepul ambil hanya 15.800 rupiah, tapi kalau bisa kirim di toko harga sekitar 17.000 rupiah. Terima kasih.